selamat menikmati selamat menikmati masjid diatas saat ini kita menuju ke lokasi mencana tapi kita tidak guna soal perjalanan kami harus jalan sampai lokasi kurang lebih sampai 5 km mondanya rintangan akan kita tempat terus BPD di Banten walaupun bagaimana kami harus tetap sampai ke lokasi jadi kami harus jalan menuju lokasi Assalamualaikum Bapak saudara-saudara kita sahabat kita ya selalu terdepan dalam misi-misi kemanusiaan ya kalau kita lihat tadi itu kawan ya nah mereka ini sahabat kita ini selalu dihina di fitnah dicaci dimaki tapi dalam kondisi ini mereka selalu terdepan dalam misi-misi kemanusiaan dan ini memang adalah perintah dari Imam Besar Habib Nizik Sihab agar membantu ya siapapun yang membutuhi bantuan dalam setiap bencana alam seperti di Sumeru ini tanpa harus melihat latar belakang suku agama ras etnis golongan tapi mereka masih terus dihina dicaci di fitnah oleh segelintir orang di negeri ini saudara-saudara ku dimanakah kalian yang suka memfitnah suka menghina suka membenci mereka ini mereka ada di sana dimanakah kalian yang katanya aku paling Pancasila aku seorang NKRI paling NKRI terdepan kemudian kemudian kalian menghina orang-orang seperti ini saudara kita mereka tanpa pamri mereka mau menolong saudaranya maka yolah gunakan logika kita logika kita kawan mari kita gunakan logika kita terkait masalah ini jangan terus sebar fitnah kebencian jangan kawan lihatlah mereka ini saudara kita dari kalangan umur mereka membantu saudaranya turun ke lapangan dan ini adalah himbauan dari Imam besar Habib Jadi kepada saudara-saudaraku yang masih suka menghina mencaci memfitnah merendahkan dan merimihkan mereka berhentilah apalagi kalian-kalian yang selalu mengatakan terdepan membela Pancasila selalu berteriak terdepan membela NKRI tapi dimanakah kalian di saat saudara kita terkena bencana seperti yang di Smeru ini dimanakah kalian saudaraku apakah hanya beraninya tidak di medsos dimanakah kalian Abu Janda dimanakah kalian dimanakah kalian Denny Siregar dimanakah kalian dimanakah dimanakah kalian Kuntadi dimanakah kalian Ade Armando dimanakah kalian semua ingat kawan jika kalian membenci seseorang jangan santan rata semuanya jika kalian membenci sesuatu jangan hantan rata semuanya sekarang rakyat yang menilai dan mal tidak mal ini fakta semakin banyak yang simpatik dengan perjuangan yang dipimpin oleh Habib Berjik Sihab semakin kalian hina mereka semakin kalian fitnah mereka wahai para pembenci maka Allah akan semakin mengangkat derjatnya Allah akan semakin menteguhkan hatinya Allah akan semakin memberikan keyakinan kepada semua orang ini fenomena ini fakta maka ayo saudara-saudaraku yang selalu mengatakan aku Pancasila aku NKRI aku siap membelah NKRI mana kalian tunjukkan saat ini saudara-saudara kita membutuhkan bantuan kalian di Sumeru sana jadi tolong berhenti lah ya berhentilah suka memfitnah menghina mereka kan para pejuang-pejuang kita ini sahabat-sahabat kita ini selalu mengikuti instruksi Imam Besar Habib Jik Syihab walaupun sekarang Habib Jik Syihab ada dalam tahanan inilah yang disebut dengan pejuang sejati mereka tidak gila pangkat mereka tidak gila jabatan mereka tidak gila harta yang menumpuk bagikan video ini kawan biar semakin banyak yang tahu fenomena ini yaitu menghina memfitnah mencaci merendah kemerimekan orang yang berujuan karena Allah karena Tuhan maka mereka akan selalu diangkat derajatnya demikian kawan merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh